Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Banjar TV dimanapun anda berada Kita berjumpa kembali di lintas Banuah Sepekan Minggu ini sedikit ada yang berbeda Kita sudah memasuki lembaran baru di tahun baru 2023 Atau tepatnya 1 Januari 2023 Ya pemirsa ada begitu banyak ragam dan peristiwa yang telah terjadi di sepanjang tahun 2022 Semoga apa yang kurang baik dapat menjadikan intropeksi dan pelajaran bagi diri kita semua Dan semoga apa yang baik dapat memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik Baik pemirsa saya Lina Stalina Seperti biasa kami telah menyiapkan sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik Yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya Dan berikut dari siring 0 km Banjarmasin kami hadirkan informasi selengkapnya untuk anda Pemirsa mengawali informasi kita di lintas Banuah Sepekan Minggu ini Sesuai prediksi BMKG adanya cuaca ekstrim sepanjang Natal dan Tahun Baru Ujian lebat disertai angin kencang mulai sering terjadi di wilayah kasel Tak terkecuali di Kabupaten Banjar Sementara itu akibat hembusan angin kencang sebuah bangunan warung cepat saji di kawasan Jalan Ahmad Yani Kilometer 7 Kabupaten Banjar mengalami roboh Mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin puting beliung BPBD Banjar telah mengambil sejumlah langkah persiapan antisipasi bencana Di antaranya melaksanakan apel kesiapsiagaan dan mendirikan posko bencana yang melibatkan berbagai komponen seperti TNI, Polri, dan para relawan yang siap siaga selama 24 jam penuh Beberapa titik rawan bencana khususnya banjir yang perlu diwaspadai di Kabupaten Banjar Di antaranya meliputi daerah Sungai Pinang, Pengaron, Simpang 4, Astambul, Martapura Timur, Martapura Barat, Martapura Kota, dan Sungai Tabuk Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Warsita mengatakan pihaknya rutin melaksanakan patroli keliling dan sosialisasi kewilayah rawan bencana di Kabupaten Banjar Kemudian ada sosialisasi ke daerah-daerah yang rawan bencana Kalau kita ada laporan dari masyarakat, lewat seksi kedaruratan juga, kita distribusinya logistik untuk mengurangi keban dari para korban Daerah-daerah yang kita sebutkan tadi, sekarang sudah dipasang BWS ya, yang di luar nih sistem Ada sensornya, ada naranya, disitu nanti ada, kalau sudah ada tanda-tanda memang itu siaga, luar, luar, itu nanti dia akan memberi sensor ke Pusdalo Dan nanti Pusdalo bisa menyampaikan ke warga masyarakat Guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan, masyarakat di Kabupaten Banjar juga dihimbau untuk bersiap siagaan, khususnya pada wilayah langganan banjir Agar menyelamatkan dokumen-dokumen administrasi dan berkas penting lainnya, serta berhati-hati terhadap aliran listrik Ahmad Ramadhani, Banjar TV Beginilah suasana detik-detik kerobohnya sebuah bangunan warung cepat saji Yang terletak di jalan Ahmad Yanni, km 7, Kertakanyar, Kabupaten Banjar Yang terletak kamera warga selasa 27 Desember 2022 kemarin Robohnya bangunan warung cepat saji ini diduga tidak kuat menahan kencangnya hembusan angin Di saat hujan lebat mengguyur sekitar lokasi Beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah ini Lantaran warung cepat saji ini baru saja buka untuk melayani masyarakat Sidi melaporkan untuk Banjar TV Kita beralih ke informasi lain Pemirsa anggota Komisi 3 DPD Kasel, Rosehan NB mengaku kecewa atas kinerja pemerintah provinsi yang dinilai belum maksimal Pasalnya di sepanjang tahun 2022, pokir atau pokok pikiran dari usulan hasil reses di masyarakat Tak satu pun direalisasikan Anggota DPRD Kasel yang kini duduk di Komisi 3 membidangi infrastruktur dan pembangunan Rosehan NB Mengeluapkan kekecewaannya atas kinerja pemerintah provinsi yang dinilai tak maksimal Pasalnya di sepanjang tahun 2022, banyak hal yang tak sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Selatan Salah satunya terkait pokir atau pokok pikiran anggota DPRD Kasel Yang tak satu pun direalisasikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan Padahal pokir lanjut ketua praksi PDP Kasel tersebut Merupakan hasil usulan masyarakat yang ditampung anggota Dewan melalui kegiatan reses Hal itu disampaikan Rosehan kepada awak media Saat kegiatan refleksi akhir tahun 2022 di Tahir Square, Banjarmasin Berapa persen Pak? Yang terserah pokir itu atau sama sekali tidak? Nol, tidak ada Jadi pokir, mudah-mudahan Selama tahun anggara ini? Tidak ada, tidak ada Kami berharap pokir itu adalah perpanjangan penyambung lidah Keinginan masyarakat di suatu tempat untuk kami kawal Kami tidak boleh ikut permain Karena permain itu adalah pihak swasta, pihak ketiga Dan ownernya adalah pemilik pekerjaan adalah pemerintah daerah Jadi keugas kami sebagai anggota Dewan hanya tiga kan? Satu pengawasan, dua budgeter, keuangan Yang ketiga membuat peraturan daerah Jadi tidak mungkin anggota Dewan menjadi pemborong dan masuk akal itu Tapi enggak bisa Pak menekan dari sisi anggaran Pak? Ya inilah kesulitan kami Secara jujur kami tidak solid untuk menekan pemerintah Walaupun itu dibenarkan menurut Udang-Udang Memang karena ketidak kesedihan anggaran untuk pemerintah pemerintah? Selama ada keinginan dan itu tidak memberatkan dan itu aspirasi masyarakat Why not? Tidak ada masalah Lebih jauh Rosehan menyatakan Mengingat belum maksimalnya kinerja pemerintah provinsi Khususnya Pokir Maka sebagai anggota Dewan yang fungsinya melakukan pengawasan Akan lebih tegas terhadap eksekutif Sehingga harapannya Pokir Dewan tersebut di tahun 2023 nanti dapat direalisasikan Mohail Banjar TV Selanjutnya hingga pekan keempat Desember 2022 Angka inflasi kasal berada di angka 7,05 poin Atau turun 0,20 poin dibanding bulan November lalu Sementara harga beras masih menjadi penyumbang tertinggi angka inflasi di Kalimantan Selatan Angka inflasi di Kalimantan Selatan hingga pekan keempat bulan Desember 2022 Masih berada di angka 7,05 poin Atau turun sebanyak 0,20 poin Dari bulan November 2022 sebesar 7,25 Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kalimantan Selatan Saiful Ashari Usai menghadiri rapat koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 Bersama Menteri Dalam Negeri secara virtual di Common Center Set Daprop Kalsel di Banjarbaru Senin kemarin Dikatakannya penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah Provinsi Kalsel Dalam menurunkan tingkat inflasi mulai membuahkan hasil Sedangkan komoditi penyumbang inflasi tertinggi disebabkan oleh harga beras yang terus meningkat Dalam beberapa bulan terakhir Ini diakibatkan gangguan panen padi imbas dari cuaca yang tidak menentu Mudah-mudahan berkat upaya yang kita lakukan yaitu melalui operasi pasar Yang dilaporkan berlok mudah-mudahan di bulan Desember akhir ini akan turun inflasi kita Jadi saat ini menurut informasi kawar ekonomi bahwa kita melalui operasi pasar sebanyak 60 ton beras oleh blok Yang kita lakukan di kota Banjarmasin Nah itu mekanisme nya adalah beras itu sosial-sosial tapi kita subsidi oleh dari pemerintah perusahaan Saya kira itu Komoditinya pak Komoditinya yang beras pak Jadi saat ini memang kenapa masih tinggi kita 705 itu karena penyumbang tersebut adalah beras Nah oleh karena itu karena beras ini memang kita gak tahu bahwa kita ini kan konsumen beras lokal banyaknya Nah karena juga di beberapa kabupaten juga saat ini panen lagi apa namanya Apa namanya masih banjir dan sebagainya sehingga harga beras lain Saya pun berharap dengan upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kalsol Seperti kegiatan pasar murah Angka inflasi dapat ditekan lebih lanjut di akhir Desember 2022 ini Amat Ramadhani Banjar TV Pemirsa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala Hajah Arfah melakukan peninjauan di beberapa titik lokasi Jalanan siring yang sudah diperbaiki Sementara itu dengan adanya perbaikan di bidang infrastruktur tersebut disambut antusias oleh warga Sebelumnya dengan penuh perjuangan melintasi jalan di kawasan Merangas, Kurang Merangas, Jijangke, serta desa Pulau Suwangi Dikarenakan kondisi jalan yang sangat membahayakan Kini jalanan tersebut sudah dilakukan pengaspalan pengecoran oleh pemerintah setempat yakni pemerintah Kabupaten Batola Yang sebelumnya realisasi ini melalui penyampaian aspirasi warga melalui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batola Fraksi Gerindra Dr. Randa Hajah Arfah Dengan sudah dilakukan pembangunan infrastruktur tersebut, warga kawasan tersebut menyambut antusias, senang, dan berterima kasih Karena kondisi jalanan di pemukiman mereka sudah diperbaiki Sehingga untuk melakukan aktivitas sehari-hari bisa berjalan lancar Seperti disampaikan warga yang dijumpai di Selapanin Jawa langsung oleh Bunda Arfah beberapa waktu lalu Alhamdulillah kalau sekarang kan jalannya sudah lumayan bagus Kalau dulu jalannya sakit benar, rusak benar aja orang itu Apalagi mana sempat ada sempat patah kendaraan, ada sok yang patah gara-gara jalan yang terlalu rusak disini Alhamdulillah berkat bantuan ibu jalannya sudah bagus Melenia Desa Pulau Suwangi khususnya sangat-sangat senang Karena kan pekerjaan setiap hari, transportasi setiap hari kan di jalan Desa Pulau Suwangi Dan kemarin itu hancur, lembur dan Alhamdulillah sekarang itu bagus banget Berkat ibu Arfah wakil ketua DPRD Nah dan juga terima kasih kepada Ibu Sarifah Sofian sebagai Kepala Desa Pulau Suwangi Terima kasih banyak atas babu hantian merahkan yang sudah membaiki jalan Desa Pulau Suwangi Selain jalan penyiringan tanah, warga pinggiran sungai juga telah dilakukan Yang mana sudah lama penyiringan tersebut diinginkan warga Warga juga berharap melalui jalur aspirasi yang kembali disampaikan nanti Bisa kembali diperjuangkan oleh Buda Arpa untuk perbaikan jalanan lainnya Pertasia Banjar TV Pemirsa usai jidat berikut akan kami hadirkan informasi Gubernur Kalimantan Selatan lakukan penanaman tanaman pangan Tetaplah bersama kami di Lintas Banuasepekan Pemirsa kembali di Lintas Banuasepekan